Rencana pemerintah yang akan memperjual belikan vaksin booster COVID-19 mulai awal tahun depan disesalkan sejumlah pihak. Hal ini dianggap tidak pantas dilakukan di tengah capaian vaksinasi dosis kedua yang baru mencapai 38 persen. Menurut peneliti Indef Nailul Huda, kebijakan vaksin booster berbayar hanya menguntungkan sejumlah kalangan dan perusahaan farmasi yang menjual vaksin booster di tengah belum tuntasnya program vaksinasi. Pemerintah sepersinya fokus mengejar target vaksinasi untuk mencegah gelombang ketiga COVID-19 di tengah ancaman varian baru COVID-19 yang berkembang di beberapa negara, bukan mengeluarkan kebijakan vaksin booster berbayar. Itu harus dihati-hati juga karena bisa kita bilang bahwa itu merupakan salah satu jalan pemerintah untuk melakukan vaksinasi berbayar, bukan untuk booster gitu kan, untuk vaksinasi yang wajib yaitu dua dosis salah vaksinasi gitu. Nah ini yang harus diperhatikan oleh pemerintah, di mana sebenarnya untuk vaksinasi itu seharusnya menjadi tanggung jawab oleh pemerintah gitu. Namun seakan-akan memang vaksinasi untuk booster ini harus berbayar yang saya rasa motifnya cuma... Terima kasih telah menonton!